Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian Kali ini kita membahas sifat dan karakter orang yang bernama Aulia Oke Aulia buat kalian namanya Aulia Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya Jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga family dan teman-teman yang lainnya Agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys Oke kita masuk ke dalam pembahasannya sifat dan karakter orang yang bernama Aulia Let's go Guys orang yang bernama Aulia ini guys ya Menurut bahasa Indonesia itu artinya orang yang suci Waduh orang yang suci guys artinya guys Ini semua sumbernya guys ya Melalui namanya.com guys Buat kalian yang penasaran info lebih lanjutnya kalian bisa kunjungi di deskripsi guys Linknya gue cantumin di bawah Nah yang terlintas di otak gue dan pemikiran gue ya guys ya Orang yang bernama Aulia ini adalah orang yang dimana dia itu punya kepercayaan diri yang kuat Yang dimana dia itu ya pokoknya kalau kemana-mana pede aja gitu Dan dia itu tipikal orang yang maju sih Maju dalam kegiatan hal-hal yang kayak kepanitiaan seperti itu Dia pede banget untuk hal-hal yang seperti itu biasanya ditunjuk sebagai kepala koordinator Atau sebuah orang yang memimpin acara sih namanya Aulia ini Karena memang dia itu punya bakat dimana dia itu pandai banget dalam berbicara dan mengatur orang lain guys Entah kenapa siapapun yang kena ajakan si Aulia ini guys ya Sulit banget untuk nolak Kayak gitu tuh mau nolak tuh kayak gak tega Atau kalau kita nolak itu kayak gak enakan gitu Pokoknya dia itu ya yang namanya Aulia ini sangat cakep dalam mengatur orang-orang yang berada di sekitarnya guys Entah kenapa ya dia itu punya yang dimana skill Kalau dia ngatur orang lain tuh ya Orang lain tuh gak terlalu singgung dengan aturan dia Karena dia itu bisa menempatkan tata bicara, nada bicara yang dimana dia itu kalau ngatur orang Orang bakalan iya-iya aja Ya itulah Aulia menurut Darussalam Channel Tebakan Darussalam Channel ya guys ya Nah dia itu pokoknya percaya diri banget Tebakan gue ya dulu Waktu SD, SMP, SMA Dia itu pernah ditunjuk sebagai ketua kelas Pernah ngikutin lomba-lomba Kayak lomba kaligrafi Lomba ajan Lomba apidatur Lomba baca puisi Ya kayak gitu-gitulah Karena dia itu percaya diri banget guys Namanya Aulia ini guys Dia itu yang namanya Aulia ini ya Pokoknya pede abis lah Ibaratnya Dia tipe orang yang bergerumbul sih Kayak berkubu gitu loh Kalau nongkrong Kalau bersosial Atau di sekolahan Di kampus itu berkubu sih Sehingga Yang namanya Aulia ini tipikal orang yang Ceplas-ceplos Pede abis Kalau Kemana-mana Harus Sama temen-temennya gitu Gak bisa sendiri sih Tipikal orang yang berkoloni Waduh Nah Dia ini guys ya Cenderung memimpin dan berwibawa Dan juga selalu mencari petualangan Artinya gini guys Pokoknya Wibawanya itu Kuat banget Kayak Dia itu Dengan wibawanya itu ya Cakep banget pokoknya Dalam mengatur orang Tahir lah Ibaratnya dalam Suatu pekerjaan Jadi seorang HRD pun Bagus Cocok sama dia itu Terus Dia itu Wibawanya Pada saat Kita ngajakin Pada saat dia Ngajakin temen-temennya Kemana ya Kayak Kita nongkrong yuk Kita liburan kesini yuk Kita liburan kesana yuk Kita ke pantai yuk Wih Dia itu Temen-temen yang Diajakin itu Langsung Iya-iya aja Setuju-setuju aja Karena Si Aulia yang ngajak Men Gak bisa nolak kita Itu bahkan gue Buat orang yang namanya Aulia Ada orang yang Sangat menyukai Acara Party-party Terus Silaturahmi Juga Guys Nah Terus dia itu Menyukai petualangan Artinya Dia itu suka banget Yang namanya Bersepeda di pagi hari Atau di sore hari Menyukai jalan-jalan Bersama pasangannya Waduh Terus Dia itu juga Apa ya Sangat Tertarik dengan kehidupan Menurut gue Artinya Dia itu tidak Ngeluh-ngeluh Cuman Dia itu tidak Dipublish Tidak Dipublish Ke media Ngeluhnya Dia itu Kayak mempunyai Cara Solusi Dalam menjalani Kehidupannya Terkadang kan Ada orang Kalau punya masalah Di upload Di media sosial Ngeluhnya di Instagram Ngeluhnya di Whatsapp Ngeluhnya di Lime Dan macam-macam Kalau alien Kalau ngeluh Dia itu tidak Ditampakin Kayak dipendem Kalau sakit Dipendem Lebih cerita Ke orang-orang Terdekat Yang memang Benar-benar Kenal Sama dia Maksudnya Kalau Harus ketemu Dulu Gak harus Suratnya di Media sosial Lebih enak Ketemu Menurut Dia 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 ini Mandiri Dia pintar Masak Pintar Nyuci Pintar Cari Duit Juga Dan Menurut Gue Yang namanya Aule Ini Cuman Satu Yang Off Atau Teledor Dia itu Pelupa Suka Nggak ingetan Kalau habis Ngomong Apa Suka Cepros Cepros Terkadang Ada beberapa Yang tersinggung Sama Omongannya Dia itu Itu bukan Gue Terkadang Terus Dia itu Punya Sifat Yang terhadap Ego Egois Gitu Loh Pengen Menang Sendiri Terus Kalau Lagi Berantem Sama Pasangannya Dia Gimana Caranya Biar Pasangannya Minta Maaf Duluan Terus Auliah Ini Dia itu Kalau Masak Kadang Sering Keasinan Terus Kalau Kebisaan Dia Masak Kayak Rawon Bisa Nasi goreng Bisa Paling Suka Makan Seblak Makan Mie Ayam Terus Dia ini Secara Fisik Tertarik Sama Pasangannya Untuk Masalah Pasangan Dan Cinta Dia itu Tertarik Secara Fisik Dan Dia Kalau Jatuh Cinta Sama Seseorang Dia Bakalan Bucin Dan Tidak Tahu Waktu Kalau Sedang Berhubungan Nah Itulah Auliah Menurut Darussalam Channel Bisa Bisa Jadi Jangan Baper Ini Hanya Just Game Dan Juga Yang Namanya Auliah Ini Dia Sangat Mementikan Kesepadaan Intelektual Terhadap Pasangannya Dan Setia Tapi Terkadang Cowoknya Malah Enggak Setia Itu Bahkan Gue Menurut Studi Nomerologi Yang Namanya Auliah Ini Mempunyai Kepribadian Yang Suka Berusaha Secara Praktis Gimana Caranya Dia Itu Bisa Dapat Duit Banyak Tapi Kerjanya Enak Seperti Itu Dia Pengennya Kayak Gitu Terus Berpotensi Terhadap Status Menyukai Pencari Kekuasaan Terus Orangnya Bertujuan Pada Materi Ini Tebakan Gue Buat Orang Yang Bernama Auliah Bisa Bener Bisa Salah Guys Jadi Jangan Baper Nah Sumber Nomer Studi Nomer Lagi Tadi Sumber Melalui Namanya Dotcom Link Di Bawah Ya Guys Ini Semuanya Cocok Logi Jadi Bisa Bener Bisa Salah Jadi Jangan Baper Oke Sampai Sini Dulu Tebakan Kita Tebakan Gue Buat Orang Yang Bernama Auliah Buat Ini Nama Auliah Terima Kasih Udah Nonton Sampai Di Menit Ini Jangan Lupa Dibagikan Kepada Senak Warga Family Dan Teman Teman Yang Lainnya Agar Bisa Merasakan Apa Yang Kalian Nonton Video Ini Oke Sampai Sini Dulu Sampai Jumpa Di Konten Berikutnya Jangan Lupa Request Di Kolom Komentar Kita Bakalan Bahas Nama Siapa Lagi Oke Salam Dari Gue Buat Orang Yang Bernama Auliah Yang Berada Di Seluruh Dunia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gue Cabut Dulu Guys Bye Bye Kami Memberikan Doa Terbaik Kami Untukmu Semoga Apa Yang Kamu Usahakan Hari Ini Cepat Tercapai Jangan Pernah Patah Semangat Dalam Menjalani Ujian Yang Diberikan Allah Subhanahu Wata'ala Kepadamu Selalu Ingat Dan Yakin Lah Karena Allah Berfirman Dalam Surah Al-Insyirah Ayat 5-6 Yang Berbunyi Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan Jadilah Pribadi Yang Bersyukur Karena Jika Kita Bersyukur Maka Nikmat Akan Ditambah Jangan Lelah Menjadi Orang Yang Baik Karena Cukup Allah Yang Mengetahui Kebaikan Walaupun Orang Orang Di Sekitar Mengabaikannya Jaga Salat 5 Waktumu Dan Juga Doakan Orang Tuamu Subscribe Jika Rasa Channel Ini Bermanfaat Like Jika Kalian Merasa Semuanya Benar Berikan Komentarmu Jika Kalian Ingin Request Nama Atau Pembahasan Apa Yang Menarik Untuk Dibahas Dan Bagikan Ke Teman Atau Keluargamu Agar Mereka Bisa Merasakan Apa Yang Sedang Kamu Rasakan Saat Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai 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 Terima kasih.